Halo para pecinta drama Korea, mari kita bahas drama terbaru Song Kang dan Kim Yoo Jung, My Demon episode pertama dan kedua. Di sini Song Kang berperan sebagai Jong Guon seorang iblis yang membuat kontrak perjanjian dengan manusia dalam waktu tertentu. Jika masa kontrak telah habis, maka orang itu akan mati dan menjadi pengikut dari Guon. Kalau di Indonesia, kalian pasti kenal dengan istilah ngipri atau babi ngepet dan sejenisnya. Sejauh ini, itulah provisi yang dijalani oleh Jong Guon selain menjadi Direktur Utama Yayasan Sunwol yang bergerak di bidang kesenian tradisional Korea. Sedangkan Kim Yoo Jung akan berperan sebagai dudohi seorang gadis yatim piatu yang diadopsi oleh Ngo Nyaju yang merupakan komisaris utama perusahaan Mir Grab. Ngo Nyaju sendiri punya dua orang anak yaitu No Suk Min dan No So An. Meski memiliki dua orang anak kandung, namun Ngo Nyaju lebih menyayangi Dudohi dibandingkan anaknya sendiri. Karena itulah kedua anak Ngo Nyaju sangat membenci Dudohi. Karena usianya telah mendekati umur 30 tahun, Ngo Nyaju mengatur kencan buta untuk Dudohi karena gadis ini sama sekali tak tertarik pada seorang pria apalagi kalau sampai harus menikah. Namun dia terpaksa mengikuti kencan buta yang diatur oleh Ngo Nyaju karena tak ingin melihat Ngo Nyaju jatuh sakit. Saat dia memasuki restoran yang ditentukan, ternyata dia bertemu dengan Guon yang langsung membuatnya jatuh cinta sejak pandangan pertama. Namun ternyata pria yang seharusnya ditemui oleh Dudohi untuk kencan butanya bukanlah Guon, melainkan pria lain yang sedang menunggu Dudohi di restoran lain. Terima kasih telah menonton! Dia ingin menemui Ngo Su An di sebuah hotel. Sayangnya, Ngo Su An telah keluar dari hotel tersebut sehingga Dudohi pun gagal menemuinya. Dia kemudian pergi ke sebuah pantai dan mengenang masa kecilnya bersama ayah dan ibu kandungnya yang sangat menyayanginya. Karena sudah terlalu malam, Dudohi akhirnya memanggil seorang sopir untuk menjemputnya. Di perjalanan dia menyadari kalau sopir yang dia panggil bukanlah sopir yang menjemputnya sekarang. Ternyata orang ini punya niat buruk terhadap Dudohi. Dudohi berusaha kabur dari sana namun orang itu terus mengejar Dudohi. Di sisi lain, diseberang sebelah sana, Guon sedang mencari seseorang yang sangat putus asa yang N dia jadikan sebagai tumbal untuk menandatangani kontrak perjanjian dengannya. Maka dilihatlah Dudohi yang sangat putus asa karena tak menemukan jalan untuk luar hidup-hidup dari kejaran pria tersebut. Kemudian datanglah Guon yang menawarkan kontrak sehingga dia akan menyelamatkan Dudohi dari pria yang ingin membunuhnya. Anehnya, Guon langsung menolong Dudohi meskipun Dudohi belum menandatangani kontrak dengannya. Kemudian saat Dudohi bersembunyi, Guon mendatanginya untuk mengingatkan kontraknya dan dia pun menjabat tangan Dudohi. Saat itulah, kekuatan Guon berpindah kepada Dudohi. Tiba-tiba, pria yang tadi ingin membunuh Dudohi mengendarai mobilnya dan berusaha menabrak mereka. Saat itulah Guon baru sadar kalau dia kehilangan kekuatannya dan dia pun terjatuh ke laut. Dudohi akhirnya dibawa ke rumah sakit dan Guon yang kekuatannya kini berpindah ke Dudohi, menunggui Dudohi di sana. Dudohi merasa heran karena tiba-tiba di tangannya muncul sebuah stiker yang tidak dapat dihilangkan. Lalu Guon berusaha menjelaskan kalau stiker itu sebenarnya adalah miliknya yang berpindah ke tangan Dudohi. Karena Dudohi terus membicarakan hal-hal aneh, maka Dudohi yang kesal pun kemudian menampar Guon. Duh, iblisnya kehilangan harga diri. Nah, orang yang kemarin hampir mencelakai Dudohi juga masih akan melancarkan aksinya dengan menculik Dudohi dan berusaha membunuhnya. Dudohi sendiri akhirnya bertanya kepada Nyonya Ju apakah dia punya rahasia yang masih dia simpan sendiri untuk saat ini. Di sisi lain, Guon yang telah kehilangan kekuatannya kini dikejar-kejar oleh anak buah dari pria yang telah dia bunuh. Untuk mendapatkan kekuatannya kembali, maka dia pun berusaha untuk memikat Dudohi agar jatuh dalam perangkapnya. Mampukah Guon mendapatkan kembali kekuatannya yang telah pindah ke tangan Dudohi? Dan siapakah pria yang berusaha mencelakai Dudohi? Terima kasih telah menonton!